Intro Halo, balik lagi di videonya Gita Tapi saya presenternya sekarang Sekarang, gue lagi di depan rumahnya Gita yang baru Dan kita mau lihat-lihat gimana rumahnya yang baru Ketuk dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa kamu? Ayo, masak yuk Maaf ya Masih baru pindah hari Masih banyak kardus tuh, lihat ya Terus ini, masih ada isinya Sisa-sisa kardus Kamu mau menjadi pegang penjual kardus ya? Iya Kamu mau lihat dari mana? Berserah Oh iya, masuk Sini ada kaca Kak, kacanya ada dua sih Jadi ada kaca gue jadi tiga Terus masuk sini, WC WC dulu ya berarti ya Seperti biasa Mecap, makeup, 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 makeup gigi Cuma disi tangan Terus disini tempat mandinya, Nih Kok pintunya cuma segini sih? Iya, bisa diginiin, bisa diginiin. Terus disitu ada tempat gantung jemuran. Terus ada hair dryer, hair dryernya ada dua. Terus ada makeup-makeup. Itu bukan makeup yang itu skincare aku. Oh iya benar skincare. Ini bunyi berisik apa sih? Itu Lufthung. Lufthung itu apa sih? Jadi kalo di WC di Jerman itu, dia selalu ada Lufthungnya. Dia ngisep udara dari dalam gitu. Supaya kalo misalnya boker tuh gak bobo banget. Yang ini nih Lufthung? Dan dia sih biasanya sensory sih harusnya. Kalo misalnya ada lampu, dia langsung nyala. Gak cuma di WC doang, di ruangan juga harus ada Lufthungnya gitu. Supaya misalnya kalo masak gitu ya? Masak. Ayo keluarin dari situ aja lama-lama. Terus di kanan ini ada lemari yang super mini. Mungkin sebenernya cukup tapi buat gue super mini karena gue wanita. Jangan menurut gue. Ini isinya baju-baju pokoknya. Niat di bawah juga masih berantakan. Terus disini ada koleksi gantungan-gantungan. Nari. Berin Lufthung 10k. Terus 10k. Terus ini zombiran. Ya aku ikut tuh. Mau lagi gak zombirannya? Gak mau capek. Gue juga gak mau sih. Tobat gue. Terus ini pas gue jadi peserta TEDx. Oh kiranya pembicara? Insya Allah. Amin. Sosinya. Terus di kiri ini. Di atas masih belum jelas ini. Disini ada rak. Ini sebenernya tuh dua terpisah. Terus karena di tempatnya kecil. Jadinya diangkat dah. Di apa sih namanya? Ditumpuk. Ditumpuk? Ditumpuk. Terus disini biasa. Siapa yang memberikan ide? Aku kali. Ya ya salah deh. Terus disini. Biasalah tempat-tempat gue naro. Obat. Naro. Ini makeup related sih. Atau beauty related. Gitu gitu. Terus disini. Ini tempat kabel. Terus ini tempat aksesorisnya. Gak pernah gue pake. Hmm. Keliatan gak sih Ibrav? Enggak. Keliatan tuh ada. Kayak lensa-lensa gitu gak sih? Enggak. Ini kacamata. Oh iya kacamata. Terus disini sepatu yang. Gue pakai lah. Gitu. Yang gak dipake di atas. Gue petakin. Sepatu. Terus. Kita ke ruangan. Utama deh. Disini ada tempat tidurnya. Terus itu jendelanya gede. Terus gue dekor. Macem-macem. Lampu-lampu itu. Itu lampu natal. Terus. Di belakang. Itu ada. Dapur. Tempat masak. Cijeng-cijeng. Terus. Sil banget ya? Lumayan. Tapi nyaman. Kompornya gue sih. Kompor listrik. Cepet banget panasnya. Mau dites gak? Tes, tes, tes. Tes tapi tangan kamu taruh sini ya. Enggak. Terus disini. Apa ya. Nah ini luftung lagi nih. Jadi kalau misalnya masak. Harus di. Nyalain kipasnya. Ntar ditarik. Shhh. Gitu. Nah kanan? Nah kanan lampu. Wow. Lucu. Ya. Emat-emat energi. Terus ini apa? Ini semua. Panci. Terus ada. Bungu dapur. Terus ada. Piring. Terus ada yang gak gak dipakai tuh. Toaster tuh. Duh. Ini dipakai. Rice cooker. Pisau. Dari sorted. Terus. Disini ada. Micro vele. Atau microwave. Jadi. Terus. Disini ada. Hmm. Lelokan gitu gitu ya. Iya. Barang-barang yang jangan dipakai. Terus itu dua apa tuh? Ini. Harusnya yang nonton video yang aku pindahkan. Ada nih. Kita ngomongin di taro atas nih. Ya betul. Betul. Terus. Sudah diargumentasikan di video sebelumnya. Nah. Terus disini. Kulkas. Mesti sepi ya. Gak ada isinya. Iya. Biasanya juga gak ada isinya sih. Oh selalu emang. Malum student. Kulkas student. Tapi masker korea banyak. Kenapa? Masker korea yang paling banyak. Salah. Prioritasnya salah. Terus di sebelah sini. Ini tempatnya tempat sampah. Tempat sampah. Gak bisa dikasih lihat berarti. Gue. Tempat sampah gue masih ada di rumah lama. Kasihan. Gak bisa dikasih lihat berarti. Kalau yang ini kayak tempat-tempat. Ya. Buat bersih-bersih lah ya. Iya. Gak menarik. Nah disini tempat area makan nih. Wah ada meja makan akhirnya. Terus disini ada rak-rak. Wow. Sugoi. Ini buku yang gak berhubungan dengan pelajaran disini. Oh. Ini buku yang berhubungan dengan pelajaran disini. Berceritaan. Iya. Terus disini buku kuliah. Gak ada buku-buku juga. Ini buku-buku gak jelas. Bisa dibawa. Ya. Skripsi aku ada disitu ya. Wah. Cising. Cising. Skripsi. Udah deh. Sama printer paling bawah. Iya. Paling bawah printer tripod gitu-gitu. Ini koper belum dibuka juga. Iya. Koper isinya barang endorse. Tarus itu semua dulu. Saya ini gak muat nih disini nih. Ini sebenarnya sofa bed. Tapi. Kamu males membuka lagi. Iya. Itu ada kipas angin. Ada ya. Kalau misalnya somber tuh panas. Terus di belakang kaki pasangin itu. Ada kaca ketiga. Banyak banget. Benek banget kacanya. Yii. Playflop dong. Ada lampu. Lampu nih. Lampu di atas lampu. Sangat. Efisien. Ini tuh ternyata kayak gak fungsionir gitu loh. Setelah kita cobain. Terus kebetulan gue ada lampu tidur kan. Gue taro aja di atas. Selesai masalah. Terus ini. Jacket. Kerudung. Ini jaket nih dikit banget nih. Sebenarnya ada masih ada. Di situ tuh. Di kardus ketiga. Itu isinya tuh jaket winter. Sebenarnya. Kalau diterus ini rubu kayaknya. Terus ini. Ya. Karpet. Jodha. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Sederhana lah ya. Luasnya berapa Kak? Ini luasnya 19 kuadrat meter. Jadi banyak yang nanya. Proses pindahan itu sebenarnya kayak gimana. Jadi proses pindahan itu. Pertama. Kita harus. Ehm. Nyari rumahnya kan. Kalau misalnya kalian pengen tau rumahnya macam apa. Kalian bisa ke video gue yang biaya hidup di Jerman. Di situ gue kayak ngasih tau tentang rumah-rumahan gitu. Nah. Disini gue itu sudah tentukan haim juga. Tapi privat. Bukan dari pemerintah. Jadi bayarnya lebih mahal. Dibanding yang sebelumnya. Dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu enak banget sih. Emang buat masyo-masyo kera itu cocok banget sih. Dan lebih luas ya. Lebih luas. Terus. Di rumah lama itu gue 23 kuadrat meter. Disini cuma 19. Itu udah include sama kamar mandi dan dapur dan lain-lain. Nah. Terus. Lu nyari rumah. Terus lu bilang. Ehm. Lu dapet. Misalnya. Kalau gue dapet ini tuh. 1 Mei. Jadi 2 Mei gue udah bisa pindahan. Terus. Rumah yang lama. Lu kundigen dulu sih. Kundigen tuh apa sih bahasanya cuyanya? Di. Tidak daftarkan. Vertratnya diputus. Apa? Kontraknya. Kontraknya diputus. Ya. Kontraknya disudahi. Terus. Kalau misalnya kayak Uberlapen gitu. Uberlapen gak tau lagi bahasa Indonesianya. Tumpang tindih waktunya. Itu bisa lu. Sewain dulu ke orang gitu. Jadi biar lu gak bayarnya double gitu kan. Terus abis itu. Lu mesti. Mendaftarkan alamat baru lu ke. Kantor. Apa ya. Kantor. Envon up tuh apa ya bahasa Indonesianya. Kayak ibaratnya. Kelurahan atau kecamatannya gitu lah. Kantor Kelurahan. Iya. Jadi. Gue kan bikin KTP. Mendaftarkan. Mendaftarkan. Jadi disini tuh kita gak bisa. Tinggal tuh asa tinggal. Kita tuh harus daftarin gitu. Kalau gak bermasalah soalnya. Soalnya kalau mau ngapa-ngapain. Pasti ditanyain. Unmail the bitch dating lu mana gitu. Yang isinya alamat. Alamat. Terus. Penting buat surat-surat juga kan. Penting. Itu salah satu dokumen penting. Itu. Kita mesti daftarin. Lu tuh gak mesti kayak. Upmail denin nama lu di. Alamat lama. Udah otomatis lu ter. Terupmail dulu disitu. Dan lu udah ditinggal disini. Gitu sih. Terus kalau bisa pindahan. Kayak di video yang pindah rumah itu. Kalau gue. Karena barang gue banyak. Gue pake mobil. Lu nyewa gitu. Sehari. Gue gak salah. Berapa ya. 1999 itu mobil doang. Bukan sehari sih bahkan. Beberapa jam. Beberapa jam. Soal sama. Asuransi gitu-gitu. Kemarin gue nyewa. Dari jam. Setengah empat. Sampai jam lapan. Malem. Itu. 61 euro. Gue pindahan dulu. Sebelumnya pertama kali. Itu gue. Gak sebanyak ini. Gak sebanyak itu. Dan gue gak pake mobil. Gak butuh. Gue cuman. Ya koper berapa. Berapa-berapa. Terus temen. Jadi kita bertiga pindahan. Terus. Udah gitu. Beres. Terus kemarin gue sih. Mati sih gue. Dai. Capek. Capek. Udah sih itu doang. Apalagi ya yang mau ditanyakan. Oh terus disini. Lebih internasional sih. Tadi gue ngeliat orang-orang itu. Banyak student. Kayak Erasmus. Terus banyak anak kedua. Gitu-gitu. Terus kayak ngomongin bahasa Inggris semua gitu. Terus. Disini juga ada. Tempat ruang cuci. Juga ada. Kayak yang. Di tempat nama gue. Bedanya. Gue bisa langsung bayar pake kartu. Girokonto gue. Kartu apa sih? ATM gitu namanya. Ya pake kartu ATM gue langsung. Terus gue bisa cuci. Terus. Di bawah tuh juga ada lobby. Isinya kayak. Lu bisa main. Kicker. Terus ada vending machine. Gitu-gitu. Cafe machine nya juga ada sampingnya. Terus. Kenapa gue pilih disini. Karena. Ruang nya lebih kecil. Dauern gue nanti bersih-bersih bakal. Lebih. Sedikit ya. Sedikit gitu. Lebih efisien waktu gue. Terus. Sini-sini tuh. Posisinya bagus banget. Depan gue tuh. Lu liat. Gedung kuning ini. Itu mall saudara-saudara. Disitu ada Saturn. Saturn itu tuh. Tempat elektronik. Ada DM. DM itu. Kalau lu mau beli sampo. Beli gitu-gitu. Terus mau disitu. Reve. Itu tempat lu beli makanan. Itu ada pesawat tuh. Karena rumahnya deket banget sama Tegel. Sama airport. So cool. Terus kalau malam-malam lapar. Bisa ke arah lah. Ada pom bensin. Pem bensin. Terus ada Bauhaus juga. Di samping kanan. Depan ada Lidl. Gue akan ke Lidl sih. Soalnya gue broke gitu. Jadi gue belanjanya tempat yang lebih murah. Terus disini. Kalau lu mau makan. Beli-beli. Kayak Halbeshension gitu. Ayam. Fried chicken. Kebab. Gitu-gitu. Banyak banget. Kayak ini tuh centrum parah gitu. Jarak ke Uban Reneknya tuh berapa menit? Tiga menit. Jalan. Wow. By life sih kan. By life. Bye. Gue sign out dulu ya. Dari kehidupannya. Ada yang mau ditanya Pak Baulus? Oh iya. Kalau misalnya baru masuk rumah baru tuh ada kaution-kaution. Itu apa sih Kak? Jadi tuh kalau misalnya lu masuk rumah baru gak cuma bayar mite doang. Gak cuma bayar uang sewa bulan doang. Lu tuh mesti bayar kaution. Kaution itu tuh bakal dibalikin sih. Biasanya dua kali mite. Dua kali. Berarti kalau mite nya 200 misalnya. 200, 400 gitu. Nah lu bayar tuh 400 gitu. Jadi kayak buat uang jaminan gitu lah. Kalau misalnya gak kenapa-napa. Lu gak ngerusakin apa-apa. Itu kaution lu bakal balik 100% gitu. Ya sudah. Kalau begitu gue mau cabut dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.